Ya masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita masih bicara soal tawuran, tadi saya udah wawancar dengan warga, nah saya kan bicara dengan sosiolog, tapi sebelumnya saya mau pesen kopi dulu ya. Bu, pesen kopi tiga ya? Nanti tolong di antar sana ya? Oke, makasih ya Bu ya. Oke, kita ngobrol sambil ngopi. Nah, sudah ada. Pagi, Mas Bayu. Halo. Pak Raden, makasih masih di sini. Jadi hari ini temanya Bayu. Jadi, hostnya Bayu, narasumbernya Bayu, campersnya namanya Bayu, satu lagi tadi ada fotokopi Bayu di sana ternyata. Oke, saya langsung ke Mas Bayu. Mas Bayu, tadi kan udah denger juga ya dengan Pak Raden, udah ngobrol banyak gitu. Rupanya kalau fenomena tawuran ini rasa-rasanya kok sulit ya dihilangkan gitu ya Mas? Iya, jadi tadi dari hasil pembicaraan dengan beberapa warga kan kita dapat informasi bahwa ini kejadian yang sifatnya berulang. Ya, berulang ya. Dari sejak lama gitu ada kejadian ya. Dan ada pemicu yang mungkin berbeda-beda gitu. Oleh karenanya kalau menurut saya, yang pertama harus kita lihat adalah saya curiga ini ada persoalan struktural. Terkait ekonomi seperti itu yang kemudian juga itu menjadi akar masalah yang sesungguhnya. Dan itu tidak terselesaikan dari waktu ke waktu. Oke, sebentar ya. Makasih kopinya Bu ya. Pak Raden silahkan Pak Raden. Mas Lohi ya? Iya, iya. Makasih. Oke, ada struktur apa? Ada persoalan struktural yang kemudian mendasari itu sehingga kejadian itu terus berulang. Itu satu. Yang kedua, bukan tidak mungkin juga ada proses internalisasi nilai atau sosialisasi nilai. Dari yang dulu saya sarang. Ini kan generasinya mungkin udah berbeda gitu. Iya, betul. Tapi kenapa masih berulang terus gitu kan? Ini mungkin ada cerita-cerita yang diwariskan mungkin kan gitu. Apalagi ada korban. Korbannya macam-macam. Bukan hanya korban jiwa. Korban rumah rusak, ada motor juga dirusak, bahkan ada yang menggunakan petasan sampai matanya buta. Jadi kejadian-kejadian seperti itu, apa namanya, dan seperti mungkin tidak ada solusi yang kemudian dalam pengertian siapa yang kemudian harus bertanggung jawab, siapa yang harus ditindak, dan segala macam. Nah ini menimbulkan, apa namanya, pemikiran atau perasaan tersendiri di dalam masyarakat gitu. Apalagi bukan tidak mungkin itu. Kemudian juga cerita-cerita itu mewariskan semacam dendam lah katakanlah ya dengan kelompok yang berbeda. Apalagi tadi juga cerita bahwa yang tawuran di sini, ngambil dari mana-mana, solidaritasnya itu dikuat. Nah, dari sini ke sana, dari sana ke sini itu juga terjadi gitu loh. Apalagi sekarang ada jaman media sosial seperti itu, Mas Bayu. Oke, kalau misalnya soal struktural kan banyak ya, kalau di bedah banyak. Banyak sekali, akarnya kemana-mana gitu. Oke, tapi kalau untuk wilayah perkotaan mungkin ada yang spesifik nggak, Mas Bayu gitu? Ini kan udah jelas bukota begitu loh, dekat akses kemana-mana gitu, Mas. Betul, ya. Tetapi persoalan yang juga sangat mendasar saya kira adalah masalah lapangan kerja, terutama bagi generasi muda. Atau juga mereka-mereka yang putus sekolah. Bukan tidak mungkin, ada juga mereka yang putus sekolah Pak ya, yang kemudian terlibat gitu ya. Nah, ini kan juga menjadi persoalan. Itu saya katakan tadi, jadi dari faktor pendidikan sendiri, kemudian juga masalah lapangan pekerjaan ya. Anak-anak muda yang tidak terserap lapangan pekerjaan gitu, kemudian punya waktu luang, dalam tanda kutip maksud saya. Nah, ini yang kemudian juga bisa terlibat di situ. Bisa dengan sangat mudah terlibat. Anda bayangkan kalau misalnya dia punya pekerjaan, dia harus berpikir bagaimana besok pagi berangkat misalnya. Sehingga tidak ada waktu jeda untuk melakukan tawuran dan segala macam gitu. Tapi kalau memang persoalan lapangan pekerjaan ini menjadi bermasalah ya, mereka tidak punya pekerjaan. Ada waktu luang dalam tanda kutip yang cukup banyak dan mereka isi dengan cara-cara seperti itu. Ditambah tadi, ada cerita-cerita, ada dendam, ada segala macam itu. Pak Raden, dikit, yang biasanya tawuran itu Pak, umur berapa sih Pak? Ya, sekitar 15, 17, kadang-kadang sampai 20. Oke, berarti usia SMP, SMA, sama? Ya, pokoknya udah tambahan SMP aja ke sana ke atas lah. Biasanya kalau pengetahuan Pak Raden gitu, mereka yang masih aktif sekolah atau mungkin ada yang putus sekolah? Kadang-kadang gaul juga. Yang masih aktif sekolah, anak-anak sini dipanggilin dari sana. Oh, mau ada ini, ini. Yang masih sekolah. Ada yang udah nggak sekolah. Yang tadinya temannya di sini, disarankan ke sekolah pada dibelin. Ah, oke. Itu jadi sulit. Ada kelompok-kelompok begitu. Mas Bayu, soal kelompok-kelompok itu sekuat apa sih sebenarnya sehingga akhirnya bisa mengundang, punya motif yang sama, mungkin ada rasa tadi, dendam yang sama, Mas? Ya, saya kira ada juga apa yang kita kenal dengan istilah, ada solidaritas di antara mereka. Semacam solidaritas gitu. Nah, solidaritas ini bisa muncul karena ada situasi yang dirasakan sama. Bukan hanya dirasakan sama akibat korban dari tawuran, tetapi situasi ekonominya sama. Dia merasa ada persoalan struktural itu. Mungkin mereka nggak ngerti bahasa struktural, tapi ya persoalan ekonomi, sama-sama putus sekolah, lapangan pekerjaan ke depan seperti apa, masa depan seperti apa. Nah, ini ada pengalaman yang sama yang kemudian juga menimbulkan solidaritas. Apalagi mungkin ada jejaring tuh. Jejaring misalnya dulu sekolahnya sama, temen nongkrong sama, ketemu ini di mana di sama, ngobrol-ngobrol yang sama. Dia terbentuk tuh perasaan itu. Begitu dipicu, tadi Bapak cerita juga ke saya. Cuma dibeliin kopi atau rokok sebatang. Mereka mau itu ngebantu. Bertiga. Mereka mau itu ngebantu untuk tawuran. Anda bayangkan? Bela teman ya. Bela teman. Setinggi itu ya, asis solidaritas ya, Mas Uli. Karena ada pengalaman yang dirasa sama tadi itu. Sama-sama dalam tanda kutip ya. Tidak punya pekerjaan misalnya, atau situasi hidup di keluarganya memang mungkin kurang, seperti itu. Nah ini juga bisa memicu tuh rasa solidaritas seperti itu. Mereka lampiaskanlah di jalanan. Jadi hanya dengan pemantik-pemantik kecil, dia bisa kemudian menjadi tawuran yang besar. Bisa makan korban jiwa. Karena masalah spell ya, ledek-ledekan, sosial media, dan segala macam, seperti itu. Nah disitu rasa takut udah tidak berperan ya, Mas Uli. Kalau dibilang tidak ada rasa takut, saya kira enggak. Rasa takut tetap ada. Tetapi ketika dia bersama-sama, ketika dia bersama-sama secara psikologis, itu kan tentu seperti mengatasi itu. Seperti mengatasi itu. Nah ini yang kemudian membuat mereka menjadi tampil lebih beringas, tidak berpikir panjang, dan tidak ada yang saya pertaruhkan. Saya enggak kerja, saya enggak apa, ya saya begini aja enggak masalah. Oke, Mas Bayot satu lagi. Tadi kan kita ngobrol juga sama satu warga begitu. Warga di sini kan sebenarnya sudah berupaya ya, mengantisipasi ada kegiatan karangtaruna, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa itu hal-hal yang disasar terhadap teenager gitu ya, 15, 18, 20 gitu. Kok enggak masuk gitu ya ke mereka gitu. Oke, yang pertama sebelum ke sini itu saya mau katakan bahwa warga sini sebenarnya sudah sangat tahu sekali soal itu. Ya sudah ada semacam value nih saya kira di sini terkait itu. Value dalam mengertian mereka punya early warning system. Dalam tanda kutip gitu ya, mau ada tawuran, sudah ada informasi yang beredar, kemudian mereka tutup gerbang, mereka tutup pintu untuk ini mereka. Baru masuk ke pertanyaan Mas Bayu tadi, kenapa kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan ini belum bisa mengentaskan atau menyelesaikan persoalan itu. Yang pertama, kita harus periksa dulu, apakah kegiatan itu bersifat rutin, berkala. Yang kedua, siapa sasarannya? Apakah dia menyasar kelompok-kelompok yang memang menjadi terlibat di situ? Jangan-jangan dia menyasar orang-orang yang memang tidak pernah terlibat di situ. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Dan memang tidak mudah mengajak mereka untuk terlibat di dalam organisasi karena beda juga cara berpikirnya seperti itu. Nah, yang ketiga, apakah program-program itu menyelesaikan pembaringan yang awal tadi, persoalan struktural tadi, membuka lapangan pekerjaan dan segala macam itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama Mas Bayu juga. Ada tambahan sedikit. Apa, Pak Raden? Saya nggak dengar nih. Kadang-kadang kalau anak tenang ya, ditanya KTP-nya bukan warga sini. Warga orang jauh, dari Cililitan, dari Kebon Jai, Tanah 80. Kalau ketangkep, orang-orang jauh. Berarti itu, kan HP melalui HP, oh, dia mau diserang, dia datang. Ya udah, perasaan sekian, cukup ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Makasih. Sama-sama Pak Raden, makasih. Sekarang kita diwawancara lain. Ya, makasih. Makasih Pak Raden. Banyak-banyak terima kasih ya. Amin, amin. Makasih sekali lagi. Sampai jumpa masyarakat untuk masukan. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi Pak Raden Mas Bayu, terima kasih. Saya langsung kembalikan ke Rivi dan juga Rati. Tadi perbincangan saya mengenai tawuran ya. Silahkan Rivi Rati, saya mau ngopi lagi sama Pak Raden, sama Mas Bayu. Baik.